Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Di pembahasan video kali ini, bagaimana cara mengganti oli mesin genset 2 tak dan 4 tak Nah, saya akan informasikan kepada sobat yang belum tahu Dimana posisi atau tempat pengisian oli mesin genset 2 tak dan 4 tak Cara cek letak pengisian oli dan pembuangan oli pada mesin genset patak Nah, disini ada 2 contoh merek mesin genset yang berbeda Dimana posisi atau tempat pengisian olinya agar sobat semua tahu dan tidak bingung lagi Yang sobat lihat sekarang ada merek Yasuka dan Yamesu New Nah, kita ke genset merek Yasuka terlebih dahulu Pada mesin genset Yasuka ini, posisi pengisian olinya berada tepat di bawah bagian panel Yang bisa sobat lihat semua ada panel amper, tempat colok listrik dan saklar on off mesin Nah, bisa sobat lihat juga semua inilah area pengisian olinya Nah, ini adalah tutup tempat masuknya oli Agar sobat semua mudah menandai ini adalah tempat cek atau pengisian oli Sobat bisa lihat tutupnya berbentuk plastik dan ada bacaan oil atau oli Oke, mudah-mudahan sobat yang belum tahu menjadi tahu posisi tempat isi atau cek oli Nah, lanjut Untuk pembuangan olinya, sobat semua jangan panik dan bingung Ingat ya sobat, pembuangan oli pada mesin genset tak jauh-jauh dari pengisian oli Ini adalah contoh pembuangan oli pada mesin genset merek Yasuka dan Yamesu New Kita akan bandingkan juga perbedaan dari pembuangan oli dari dua produk genset ini Oke, ini adalah baut pembuangan oli pada mesin genset mempatak merek Yasuka dengan ukuran kunci baut 10 Jadi saat akan membuka baut oli, sobat harus persiapkan kunci 10 Oke, kita lihat ke mesin genset patak Yamesu New Nah, dan ini adalah baut pembuangan oli genset merek Yamesu New dengan ukuran baut 10 Jadi saat akan membuka baut ini, kita harus menyediakan kunci ukuran 10 juga Sobat bisa menggunakan kunci ring PAS 10, PAS 10, SOC 10, dan T10 Yang penting ukuran kunci 10 Oke sobat, untuk informasi pada mesin genset merek Yamesu New ini Ada dua tempat pengecekan atau pengisian oli mesin pada bagian depan dan bagian belakang Jadi, sobat nggak perlu khawatir dan bingung Karena memang keduanya untuk pengisian atau cek oli Nah, sedangkan pada mesin genset merek Yasuka ini Tempat pengisian dan pengecekan hanya ada satu dengan posisi di bagian depan bersama dengan panel lainnya Karena di bagian belakang tidak dibuat dan ditutup Nah, itulah perbedaannya sobat Hanya pada tempat pengisiannya saja yang berbeda Sedangkan yang lain seperti tempat pembuangan oli dan ukuran kunci baut sama Jadi, jangan bingung jika genset sobat ada dua tempat cek atau pengisian olinya Cara isi minyak oli pada mesin genset patak Oke, untuk sobat yang belum pernah atau belum mengerti seberapa takaran olinya Ada dua cara yang harus diperhatikan Pertama, kita bisa lihat petunjuk gambar yang berada di mesin genset itu sendiri Contohnya pada mesin genset Yamesu New ini Gambar petunjuknya seperti ini Pengisiannya sampai full mentok di tepi lubang tutup oli ini Jadi, ketika pengisiannya sampai tumpah, itu menandakan sudah cukup dan sesuai petunjuk di gambar Yang kedua, oke sobat, cara cek oli kedua dengan cara kita bisa melihat level pada stik olinya Nah, di stik oli ini ada bentuk garis yang menyilang seperti ini Nah, level maksimalnya adalah sampai atas ini Dan level minimal sampai ujung stik ini Jadi, kalau sobat semua cek oli genset dengan stik ini Dan ternyata olinya tidak mengenai stik Itu menandakan oli genset sobat berkurang Dan wajib ditambah atau sekalian ganti dengan oli baru Cara cek oli yang baik dan benar dengan menggunakan stik Nah, bagaimana cara cek oli yang baik dan benar dengan menggunakan stik oli ini Ikuti langkahnya ya sobat Yang pertama, kita pastikan mesin genset keadaan rata atau berada di permukaan yang rata Tidak miring ke kanan dan ke kiri Dan benar-benar belum ada dihidupkan Yang kedua, kita buka stik olinya Dan lihat kondisi maksimal dan minimal levelnya Kita ambil kain lap Dan kita lap dulu level stiknya Kita pasang lagi Lalu kita buka lagi dan cek Nah, jika ada terlihat di antara maksimal dan minimal Atau di tengah-tengahnya Ada menempel oli Itu masih kategori aman Tetapi, jika tidak ada oli yang menyentuh level minimal dan maksimal Berarti oli kurang Oke, kita akan praktek bagaimana pengisian oli genset versi saya ini Untuk oli yang akan digunakan, saya menggunakan oli Honda Ultra Tech 20W 50 0,8 liter Oke, untuk kita yang tidak ada corong pengisian Sobat semua bisa lakukan cara ini dengan memiringkan gensetnya seperti ini Sampai lubang pengisian olinya tegak menghadap ke atas Tujuannya, agar kita gampang memasukkan olinya dan beri ganjal di belakang seperti ini Setelah itu, langsung aja isi olinya dan ikuti petunjuknya dengan pengisian penuh sampai tepi lubang tutup oli Nah, harus diingat juga ya sobat Pengisian harus sedikit demi sedikit Jangan langsung banyak-banyak Posisikan mesin genset dengan permukaan rata Kemudian cek seberapa banyak lagi yang harus kita masukkan Jika sudah penuh tumpah seperti ini, berarti sudah cukup Oke, selanjutnya ke pembahasan cara ganti oli mesin genset 2 tak Nah, 2 tak Apakah mesin genset 2 tak bisa dicek dan ganti oli? Oke, jawabannya tidak bisa Karena konsumsi pelumasnya juga dari bahan bakar yang dicampur oli Maka disebut juga mesin genset minyak campur Nah, agar lifetime atau umur mesin genset 2 tak ini lebih awet Jangan lupa saat akan isi bahan bakar, harus minyak campur ya sobat Nah, oli untuk campuran bahan bakarnya yang bagaimana? Oli untuk campuran minyak, sobat juga bisa pergunakan oli mesin Ya, apa bisa? Ya bisa, uang saya juga pernah pakai untuk campurannya Ada efek sampingnya? Ada Kalau mencampur jangan terlalu kebanyakan Kalau kebanyakan putaran mesin jadi agak berat dan asap lebih tebal Karena oli mesin kekentalannya SAE 20W-50 Sedangkan oli 2 tak tidak ada ukuran kekentalannya Lah, kenapa tidak ada kekentalannya? Ya, saya baca di artikel gridauto.com Untuk kekentalan oli samping tidak tertera angka SAE Atau Society of Automotive Engineers Seperti di oli mesin, misalnya SAE 20W dan lainnya Oli samping punya kekentalan khusus Karena oli ikut terbakar bersama bahan bakar Jadi tidak ada batas kekentalan yang menentukan suhu atau SAE Oh, nah cara campur pakai oli mesin itu Kalau kepepet atau emang pas nggak ada oli campuran yang khusus untuk minyak mesin 2 tak Terus takaran normal oli campuran untuk jenset seberapa banyak? Nah, untuk hal ini Patokan saya adalah menggunakan takaran ukuran motor RX King Sebanyak 20-30 ml atau setara dengan 3,5 tutup botol olinya Lah, kok disamakan sama motor RX King? Kan beda piston sama ruang bakarnya? Ya, nggak kenapa-kenapa juga sob Kita kembali lagi ke artikel yang saya kutip tadi Nah, diingat oli samping punya kekentalan khusus Karena oli ikut terbakar bersama bahan bakar Jadi tidak ada batas kekentalan yang menentukan suhu atau SAE Jadi nggak kenapa-kenapa juga Kalau takarannya kita kasih 3,5 tutup botol Atau mesin juga timetirma aja hidup lagi Hmm, ya deh Kalau pakai oli kotor yang udah hitam bekat bisa Hah? Hmm, bisa juga sih Syaratnya harus sudah disaring dan nggak ada tight oli-nya Dan jangan terlalu banyak juga Hmm, oke deh Terima kasih infonya Oke, saya akan kasih lihat bentuk fisik dari mesin jenset 2TAK ini Agar sobat semua nggak penasaran Karena emang mesin jenset 2TAK ini Tidak ada tempat untuk cek dan ganti oli Oke sobat Nggak ada tempat untuk cek dan ganti oli-nya kan Nah, jadi jangan kaget ya Nih, saya kasih lihat mesin jenset yang sudah saya preteli Biar lebih jelas Udah fix kan? Nggak ada tempat cek atau masuknya oli-nya kan? Oke sobat, itulah tadi pembahasan bagaimana cara mengganti oli mesin jenset buat TAK dan PATAK Semoga video ini menjadi salah satu yang sobat cari Jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Sekian saya Ilham, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya